assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah berkunjung di channel abicom kembali ya video kali ini kita review varian baru ya bisa Jepang coba kita lihat kalau yang kemarin ini kan apa namanya bahannya dari karet ya kalau sekarang ini yang plastik ini plastik ya Nah seperti ini kita lihat dulu tampak belakangnya nah seperti ini kemudian di sini tampak depannya jadi ini semuanya plastik ya jadi mungkin ini lebih kokoh nah disini ada tertulis japan bisa terlihat disini ada tertulis nih ya Japan coba kita langsung buka bilahnya bismillah nah seperti ini nampakannya coba kita lihat di pisau pilat ya nah seperti ini bentuknya coba kita lihat ini tampak depannya jadi handalnya ini plastik lebih enak juga ya ada lengkung-lengkung seperti ini jadi lebih enak di jari jari tampak belakangnya kalau yang kemarin kan lurus kalau ini melengkung model melengkung nah seperti ini nah seperti ini dari tampak bawah handlenya ketampak atasnya jadi disini ada Dural ya ini Dural ya namanya ini Hai ada seperti ini sepertinya stainless ini sepertinya tahan karet bahannya Hai coba kita lihat logonya Hai nah disini ada logonya ya Hai di sini tertulis tertulis jess ya tertulis jess jadi disini tertulis stainless japan ini asli dari Jepang ya asli dari Jepang ini kemarin dipakai di idulah ya dipakai teman saya pinjam sama teman cuma nggak sempat di rekam videonya sayang banget aku juga ya meskipun kecil jadi ini modelnya melengkung ya melengkung ke atas jadi enak banget ini kalau diseleselat tulang sapi ini sayang banget untuk rekam kemarin jadi tebal handlenya tebal bilahnya 1,9 milih 1,9 milih ya tapi keras juga ini jadi mungkin enak ini jadi lebih kecil seperti ini jadi masuk ke selasalah tulang sapi itu ini panjang bilahnya 15 cm 15 setengah ya 15,5 cm panjangnya di pangkalnya 2 cm mengecil jadi 1 cm di ujung 1 cm ya ini handlenya kecil ini handlenya 12 cm kemudian lingkarnya ini juga kecil sekitar 7,5 cm digenggam kecil ya enak banget ini enak juga kalau disini ada lengkung lengkungan ini mungkin untuk tempat yang tempat bujari ya nah seperti ini tempat jempol tempat jempol ini enak ini ada dural ya ini stainless ini bahannya stainless japan ini kemarin sudah dipakai ya yang ini dipakai ini meskipun ada nempel dicuci sama air sabun aja ini sudah hilang meskipun sedikit lagi tertinggal ya kemarin dipakai ini ini tidak terlalu banyak nempel lemak disini bagus ini bahannya tidak terlalu banyak nempel di lemak sapi tidak terlalu banyak nempel ini bahannya plastik ya plastik keras ini sama juga sarungnya sarungnya ini ada tempat gantungan di sabuk ya plastik plastik keras jadi jadi ini lebih aman plastik keras plastiknya kaku jadi ini sudah satu paket ya bisa sama sarung coba kita tes ketajamannya sudah dipakai kita tes standart apakah masih bisa masih lumayan ya masih lumayan tajam meskipun sudah dipakai kemarin ini sapinya kemarin teman itu katanya 8 ekor ya mungkin lumayan banyak dia sama misalkan tulang dan ragi masih enak tajamnya masih bisa digunakan yang pengen beli ya ini harganya 125 ribu yang pengen beli bisa cek di deskripsi ini model yang plastik ya model plastik pisau jepang ini langsung dari jepang ya barangnya ini original jepang oke demikian kita lebih singkat pisau pilet ya pisau pilet jepang saya lagi ya kalau ingin beli ini bisa cek di deskripsi cek link pembeliannya tinggal klik langsung beli semoga bermanfaat bagi pengen cari-cari pisau pilet seperti ini pilet untuk atau boning untuk mengisahkan tulang dan daging ini bisa juga untuk ikan ya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih